oke guys seperti biasa kita akan membahas video-video menyeramkan lagi mulai dari penampakan sosok hitam di jalan hingga penampakan yang muncul di rumah berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 video menyeramkan dan menakutkan yang berasal dari tiktok dan facebook 5 sosok hitam di jalan video menyeramkan yang diunggah ke tiktok ini dimana memperlihatkan situasi jalanan yang sepi direkam oleh seorang wanita yang ketika malam hari bersama keluarganya sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat dan secara tak sengaja kameranya merekam sesuatu yang sangat aneh berada di pinggir jalan yang diklaim adalah hantu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Seperti yang kalian lihat, terekam sangat jelas apa yang tampak seperti sosok hitam berada di sisi kanan jalan. Meskipun direkam pada malam hari, wujud dari penampakan itu masih bisa kita lihat seperti menyerupai anak kecil hanya diam di sana dan tidak bergerak. Jadi sekarang apa pendapat kalian tentang penampakan aneh ini? Apakah itu hantu atau hanya sebuah benda yang berada di pinggir jalan? 4. Penampakan di gudang Video ini direkam oleh seorang pria di mana dirinya bercerita bahwa sekitar pukul 2 pagi istrinya baru bangun dan kemudian mendengar suara aneh yang seperti ada sesuatu bermain-main di dalam gudang belakang rumahnya. Lalu saat itu juga dengan segera perini memeriksanya, dirinya berpikir semoga saja tidak ada sesuatu yang membuat isi dalam gudang menjadi berantakan. Ini rekaman yang diambilnya. Saya berharap tidak, karena sudah sudah menyentuh sebuah benda itu tidak akan sangat aman. Tapi saya akan datang ke sini dan lihat di sini dan lihat di sini dan lihat di sini dan lihat di sini ada di tempat berada di tempat yang berada di sini. Saya akan berbicara di sini sedikit sedikit. Ketika pria ini melihat di sekeliling tidak ada siapapun namun ketika dirinya melihat ke langit-langit atap ada sosok hitam yang sedang bersembunyi di sana. Tampaknya itu manusia deh yang mewarnai seluruh badannya menjadi hitam. Entah tujuannya ingin mencuri atau bagaimana tapi jelas bahwa kejadian tersebut benar-benar membuat pria ini berlari ketakutan 3. Pembelinya video ini merupakan pengalaman menyeramkan yang dibagikan ke tiktok oleh seorang pria yang bernama Habli yang bekerja sebagai tuang sayur keliling dimana di suatu pagi mungkin saja saat itu dirinya baru pulang dari pasar pria ini mengaku bahwa di jalan melihat dua wanita misterius yang berhentikannya tepat di jalan yang sepi dan ingin membeli dagangannya. Ini rekaman yang diambilnya saat di lokasi Tuh, ada ya kayak buru Badan yang ring binik kedua yang teng-teng Bukuh sekali ya Mampu Badan yang ring binik kedua yang ring binik kedua yang ring binik kedua setelah bertanya setelah total beberapa kapi atau orang yang bunuh kolik ya setelah kapi bunuh kolik ya Jangan buru yang ingin tidak tetapi berkara berkara yang berkara yang ring binik yang ingin yang ring binik kedua seperti buru lebih 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 yang di bawah masih bisa disiun disawak oh cek cek belum kolek belum kolek cek ada orang dia lah dia malas malas eh cek cek kita coba kita coba uh budu gorek cek tepi budu gorek cek tepi budu gorek amit amit abut rng nombor lehtan ke tengah rng dinit aduk sangat jelas apa yang diceritakannya itu bahwa pria ini diberhentikan di tempat yang gelap oleh dua orang wanita mengenakan pakaian putih yang ingin membeli dagangannya lalu dua wanita itu tiba-tiba saja menghilang meninggalkan belanjaannya pria ini mengatakan dalam video bahwa dirinya ditipu oleh hantu meskipun tidak ada penampakan hantu yang ada dalam video ini tetapi yang pasti bahwa pengalaman yang dialami oleh pria ini sangatlah menakutkan dua bersembunyi di balik pohon video menyeramkan ini berasal dari seorang wanita yang membagikan rekaman aneh ke akun tiktoknya dimana dirinya mengaku melihat seseorang berlari melewati hutan di dekat rumahnya lalu wanita ini pun meminta suaminya yang bernama Zak untuk meriksanya keluar rumah saya hidup di negara tidak terlalu banyak orang tahu tentang ini di sini tapi saya beritahu saya bisa mengatakan saya melihat seseorang oh my goodness hey Zak saya bisa mengatakan lihat Zak ada seseorang di sana saya tidak pun bermain Anda harus menikmati ada seseorang di sana saya akan menikmati seperti yang terlihat dalam video ada sosok aneh yang tampak mengintipnya dari balik pohon tidak benar-benar jelas bagaimana penampakannya tapi itu terlihat seperti menyerupai kepala seseorang lalu sayangnya wanita ini malah mematikan kameranya pergi keluar rumah ikut suaminya untuk memeriksanya ke lokasi dan kemudian kembali merekam yang memperlihatkan bahwa di dekat pohon itu tidak ada siapapun jadi apakah yang terekam itu adalah makhluk misterius yang datang dari dalam hutan atau itu sesuatu yang lain nah sebelum kita lanjut jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya 1. penampakan di rumah video ini diposting ke Facebook oleh seorang wanita yang bernama Sarah Nichols dimana dirinya memiliki anak laki-laki yang berusia 7 tahun suka mengambil gambar dan video tentang dirinya ini adalah salah satu video yang diambilnya dimana ketika itu anak ini berjalan sendirian dari dapur ke ruang tamu namun tiba-tiba di akhir video muncul penampakan misterius yang diduga adalah hantu awalnya tidak ada sesuatu yang aneh semua tampak normal namun di akhir video ada sosok hitam yang berada dekatnya Sarah menjelaskan bahwa saat itu anaknya sendirian di ruang tamu dikatakan juga bahwa ada beberapa kejadian aneh yang pernah terjadi di rumahnya seperti mainan mobil-mobil yang terlempar sendiri bahkan juga suara-suara aneh dan sekarang kalian bisa menilainya apakah sosok hitam ini adalah hantu atau malah bukan nah sampai disini dulu video kali ini guys semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua oke thank you guys selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati